Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik sapoku Kita ketemu lagi Semoga sapoku semua dalam keadaan sehat walafiat ya Dan tetap semangat Oke Baik sapoku untuk konten kali ini Dimana kemarin kita sudah ngecek burayak Dan Alhamdulillah Sekarang kita akan Beri pakan ke burayaknya Dimana Burayak kita Sudah pada menetas tuh Nah 5 pair sapoku ya Satunya gagal Nah Disini Kita akan memberi pakan Pertamanya sapu ya Dan kalau di PPM itu sendiri Pemberian pakannya Yang pertama masih menggunakan artemia tetasan Oke kalau gitu sapu kita langsung aja ke Ikannya Dan burayaknya yang kita akan beri pakan Yuk Let's go Baik sapoku ini dia Pakan yang sudah kita tetaskan Ini adalah artemia Artemia tetasan Dimana Hewan ini Dia itu hidupnya di Airasin Jadi kita tetaskan itu menggunakan Airasin sapu ya Dan menggunakan airator Selama 24 jam Nah ini sangat kecil nih sapu Ini kita akan beri Ke Ikan kita nih Nah ini dia nih Ikan kita nih sapu Alhamdulillah ya Sudah pada Kelihatan itu ya Nah Ini kita akan beri Pakan artemia Bismillah Nah kalau pemberian pakannya itu Sopo di PPM sendiri Kita itu menggunakan pipet Ini sekurang 5 cm ya Misalnya 5 cm 5 cm atau berapa 5 ml Sopo Ini dia Sorry Nah disini kita menggunakan 5 ml Dan pemberian pakannya itu Kita akan Prediksi sapu Apabila Burayaknya itu Sudah cukup Dengan pakannya yang kita beri Nah Kita Sudahi Jangan sampai Banyak Nanti Jadinya Bapak meniak Sopo ya Nah ini ikan kita nih sapu Burayaknya Karena apabila Sesuatu hal terjadi Seperti Bum omoniak Itu bisa Membahayakan Burayak itu sendiri Sopo ya Bisa membunuh Sang burayak Yang kita Progress Gitu sapu Nah Sebelum kita menggunakan Pakan ini juga Kita harus Lihat dan jeli Sopo ya Kita harus Perhatikan baik-baik Dimana Pakan ini harus kita bersihkan Dari cangkangnya Karena ini Mengandung cangkang Di tetasan ini Apabila kita Tetasin artemia Nanti Hasilnya itu Ada cangkang Sopo ya Nah Cangkang itu Kita hindari Biar Tidak ikut Jadi pakan Untuk burayak Karena Cangkangnya itu Juga Berbahaya Untuk Burayak itu sendiri Terus Kita kasih nih Nah ini Neon kita nih Sopo Alhamdulillah Anaknya banyak nih Mudah-mudahan Gede semua nanti ya Tuh Ini suasananya disini Anginnya kencang Sopo Beri dia Bukan Nice Oke Kalau ini sih Gagal Sopo ya Nggak ada burayaknya nih Super goldnya nih Aduh Terus yang ini Apatarnya Apatarnya kita nih Gede-gede Sopo jadinya nih 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 Banyak nih Lihatkan kan Tuh Aduh Alhamdulillah Pokoknya Mudah-mudahan Berayaknya Sihat-sihat Semua Semua Sopo ya Biar kita ada Yang kita tunggu Terus ada yang kita Sortir dan panen Sopo jadinya Nah itu dia Ikan-Ikan kita Sopo Alhamdulillah Kita berinya Ya Sesuai perkiraan Sopo ya Biar Buraya kita itu Tidak ini Tidak apa namanya Terhina Tidak Kena Bung amoniak Terhindar dari Bung amoniak itu sendiri Karena pakan ini Kalau artemia ini Artemia tetasan ini Kalau Kebanyakan Terus Dan Tersisa Tidak dimakan sama Buraya Maka Jadinya itu Akan menjadi Bung amoniak Dan dia akan mati Gitu Sopo Jadi kita harus Prediksi baik-baik Ini pemberian pakannya Pertama Besok kita akan Kasih pakan lagi Dan seterusnya Sampai Sepuluh hari Kedepan Terus Kalau sudah Sepuluh hari Kedepan Baru kita beri Artemia Atau Jentik yang Halus Sopo ya Nah Gitu Kalau di PPM Sopo Kita berinya Artemia itu Di awal Penetasan Di umur Empat hari Terus Ke Sepuluh hari Oke Sopoku Baik Sopoku Atau Tiga bulan Setengah Sepuluh ya Seperti Burayak Yang dulunya Yang di luar Di sana Di kolam Itu Sudah Memasuk Dua bulan Berjalan Nanti Satu bulan lagi Baru kita lihat Hasilnya Karena Di umur Dua bulan Ke Dua bulan Setengah Tiga bulan Itu Masa-masa Mutasi Sepuluh Untuk Ikan-ikan Yang berwarna Lain halnya Dengan yang Solid nih Apalagi Seperti Apatar itu Sendiri Apatar itu Ngerennya itu Atau Progresannya itu Kita harus Kudus sabar Karena Mutasinya itu Lama Itu Yang kita Dapatin Di PPM Gak tau Teman-teman Yang lain Oke Sepoku Mungkin Cukup Sampai Disini Dulu Apa Yang kita Kontenin Untuk Hari ini Semoga Bermanfaat Sopo Ya Insya Allah Kedepannya Kita akan Kawal terus Kita jaga Terus Burayak Ini Sampai Penyortiran Baik Sepoku Tidak Lupa Terima kasih Buat Sepoku Semua Yang sudah Men-support PPM Beta Dan Yang sudah Mendukung Channel PPM Beta Baik Tepuk The next video Thank you for watching Saya pamit undur diri Salam cupang lopor Indonesia Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!